Hi, co-friends. Di sini kita punya pertanyaan tentang turunan. Jadi kita ingin menentukan nilai balik maksimum dan nilai balik minimum dari fungsi yang diberikan. Nah, untuk menentukan nilai balik, kita perlu menentukan titik stasioner ya. Titik stasioner ini dicapai ketika turunannya bernilai 0. Nah, lalu kita bisa gunakan uji turunan pertama. Uji turunan pertama. Nah, kita mempunyai dua kasus, tiga kasus maksudnya. Jadi ada yang namanya titik balik. Titik balik minimum. Titik balik maksimum. Lalu ada titik belok namanya ya. Nah, misalkan kita peroleh ini titik stasionernya di X sama dengan C. Nah, ini titik balik minimum ini terjadi jika F aksen X-nya ini negatif di sebelah kiri, C. Dan F aksennya ini positif untuk di sebelah kanan C. Dan untuk titik balik maksimum ini kebalikannya ya. Jadi F aksennya ini positif untuk X-nya sebelah kiri, C. Dan F aksennya ini negatif untuk X-nya di sebelah kanan, C. Dan untuk titik belok ini F aksennya punya tanda yang sama ya. Dan di sini kita perlu mengecek turunan keduanya. Di sini harus berbeda tanda ya. Berbeda tanda di sekitar C. Maksudnya di sini bisa saja F aksennya negatif di kiri C dan di kanan C-nya harus positif gitu. Dan kebalikannya ya. Nah, di sini kita akan menurunkan dulu fungsinya. Jadi jika kita punya F X, ini adalah A dikali X pangkat N. Maka turunannya di sini adalah A dikali N dikali X pangkat N-1. Maka dari itu kita punya F aksen X kita adalah 2 kali 4 kali X pangkat 4-1. Dikurangi 2 kali 2 kali X pangkat 2-1. Kita punya 8X pangkat 3-4X. Kita buat dia sama dengan 0 untuk menentukan titik stasionernya terlebih dahulu. Di sini bisa kita faktorkan 4X menyisakan 2X kuadrat, 2X kuadrat, min 1 ya. Sama dengan 0, kita punya X-nya 0. Lalu di sini bisa kita faktorkan lagi ya, 2X kuadrat, min 1. Jadi saya jabarkan lagi lebih lanjut. Kita punya 4X, ini adalah akar 2X, min 1 dikali akar 2X, min 1. Karena kita ingat, A plus B dikali A min B adalah A kuadrat, min B kuadrat. Jadi kita punya di sini X-nya sama dengan 0, lalu di sini adalah X-nya sama dengan 1 per akar 2, dan di sini X-nya sama dengan minus 1 per akar 2. Lalu kita akan buat diagram tanda untuk F aksen. Jadi pembuat 0-nya ada 3 ya. Di sini minus 1 per akar 2, 0, dan 1 per akar 2. Jadi di sini saya akan menggunakan lingkaran kosong ya, karena saya hanya ingin melihat tandanya di sekitar titik-titik stasioner. Jadi ini adalah titik stasionernya. Nah, yang kita tahu akar 2 itu lebih besar dari 1. Maka dari itu 1 per akar 2 itu lebih kecil dari 1. Sehingga kita bisa menguji titik untuk X-nya sama dengan 1 di nilai yang saya beri tanda panah. 1 itu berada di kanannya 1 per akar 2. Jadi kita punya 8 kurang 4. Itu positif ya. Dan di sini kita lihat faktornya adalah semuanya faktor linear. Berarti di sini faktor pangkat 1, pangkat ganjil. Maka itu tandanya akan berubah semua ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa di minus 1 per akar 2, dia negatif terus positif ya. Jadi kita punya dia minimum. Lalu di 0 dia positif terus negatif. Artinya dia maksimum. Lalu di 1 per akar 2, 1 per akar 2 dia negatif terus positif. Artinya dia minimum. Jadi kita sudah memperoleh jenis-jenisnya. Sekarang untuk nilai baliknya, kita hitung. Nilai balik minimum, ini terjadi di minus 1 per akar 2 ya. Dan 1 per akar 2. Jadi F1 per akar 2, ini adalah 2 kali 1 per akar 2 dipangkatkan 4. Artinya 1 per 4 dikurangi 2 kali 1 per akar 2 dikuadratkan. Tengah ya. Jadi kita punya di sini setengah dikurangi 1, yaitu minus setengah. Dan kita juga akan peroleh hasil yang sama ya. Karena ini pangkatnya pangkat genap semua. Jadi kita punya hasil yang sama persis, yaitu minus setengah. Untuk nilai balik minimum, untuk nilai balik maksimum, nilai balik maksimum, kita punya F di 0. Yaitu 2 kali 0 per akar 4 dikurangi 2 kali 0 kuadrat. Itu 0 ya. Oke, sekian. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. pada приш Maintenant dan kemudiannya. Terima kasih.